Kepala Min 7 Tapin Kecamatan Binuang Isma Wardah turut menyampaikan terima kasih dan rasa syukurnya atas diberikannya bantuan pembangunan 4 ruang kelas yang dilakukan oleh PT BGM dan CVFAB kepada pihak madrasah. Hal demikian ia sampaikan pada saat acara hataman dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 Min 7 Tapin tahun ajaran 2023-2024. Untuk itu ia pun berharap dengan adanya pembangunan 4 ruang kelas ini, maka bisa mendukung perkembangan dan kemajuan Min 7 Tapin untuk ke depannya. Alhamdulillah hari ini ada penampilanan penjaraan bantuan dodol 4 kelas dari Bapak Haji Ruan Tarja dan Bapak Haji Ansarwa. Barapan kami, tidak mudah-mudahan bantuan seperti ini terus dilanjut untuk kemajuan madrasah Min 7 Tapin. Selain itu, Haji Najuan Nur Kepala Kantor Kemenang Tapin menyampaikan, dengan adanya bantuan 4 ruang kelas tersebut, maka diharapkan dapat menambah ruang belajar siswa, sehingga hal demikian mampu menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Min 7 Tapin dengan lebih baik lagi. Kita melihat ada penampilanan bantuan langsung, sumbangan dari 4 ruangan gedung. Ruangan belajar, ini juga bisa menambah kualitas, bisa menambah jumlah ruang belajar yang ada di dunia kapin. Alhamdulillah, kita berterima kasih buka-buka yang disampaikan oleh para penusaha dan para orang sugih perkayaan di sini, dan menjadi amat jari yang sempurna. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.